J.D.M.P.S. 2, Merayu Kansa Grabak, gerubuk, gerabak, gerubuk Kenapa aku jadi sulit tidur begini? Ini mesti gara-gara mikir dada si Amira Ayolah Rizky Seminggu lagi kamu akan jadi suaminya Kamu akan puas memandang dadanya atau bahkan mencicipinya Tahanlah dulu sebentar lagi Sekarang mending kamu tidur Besok pagi kamu akan menemani calon kakak iparmu Untuk menaklukan sang pujaan hatinya Batin Rizky Serak Rizky menutup seluruh tubuhnya dengan selimut Pria itu memaksa matanya untuk terpejam Agar cepat terlelap Sementara itu di tempat berbeda Reki yang berjalan melintasi balkon menuju kamarnya Tidak sengaja melihat keberadaan putra busungnya yang tengah melamun Tap Hei San Ada apa? Kenapa sepertinya kamu baik berpikir? Tanah Reki Tidak apa-apa dad Aku cuma mau cari angin Jawab Ravki Kenapa tadi gak turun ke bawah? Keluarga Om Rio datang Jadi rencananya minggu depan Rizky dan Amira akan menikah Ucap Reki yang membuat Ravki terkejut Apa? Kamira akan menikah? Kau dadakan? Apa? Tidak Anak-anak Dedi dibekali ilmu agama yang baik Jadi tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu Cuma memang hari ini ada insiden tak terduga Hingga mereka lebih baik harus dinikahkan Jawab Reki yang seolah mengerti arah pembicaraan putranya Sementara Ravki sendiri jadi mengangguk-anggukan tanda mengerti Meski Reki tidak menjelaskan secara gamblang Sekarang katakan Ada masalah apa? Kalau punya masalah jangan dipendam sendiri Takutnya kamu malah jatuh sakit memikirkannya Ucap Reki Sebenarnya aku sangat ingin pindah kuliah ke luar negeri Bang Rifki dan Kak Eca kuliah di London Kak Aisah dan Kak Amira kuliah di Cairo Aku juga pengen kuliah di luar Jawab Reki Kenapa kamu gak bilang dari awal? Sekarang kamu sudah kuliah semester 2 Tapi ya sudahlah kalau kamu memang mau pindah ya tidak apa-apa Dedi akan selalu mendukung apapun keputusanmu Ucap Reki Tapi kalau aku pergi Dedi akan sendirian mengurus kaun tersebanyak itu Dedi pasti kualahan Ucap Reki Tidak juga Kamu tidak tahu saja betapa tangguhnya dadimu ini Pergilah Gapailah cita-citamu setinggi lagi Meski harta Dedi banyak untuk kalian Tapi Dedi tidak bisa membekali ilmu dunia yang kalian inginkan Jadi raihlah apa yang ingin kalian raih Karena Dedi tidak selamanya bisa menemani kalian Dedi akan mati dengan tenang kalau anak-anak sudah cukup ilmu Sesulit-sulitnya hidup kalian Kalau kalian punya ilmu pasti tidak akan terlalu sulit Ucap Reki Grab Makasih dad Ucap Ravki sembari memeluk Reki Lain kali kalau punya masalah langsung utaran Tapi Dedi mohon kamu urus kepindahanmu setelah pernikahan Amira Takutnya Dedi keteteran harus mengurus banyak hal Ucap Reki Ia dad Jawab Ravki Sekarang mari kita tidur Besok pagi kita harus kerja keras Ucap Reki M Ravki menganggukan kepalanya Reki dan Ravki pun kembali ke kamar mereka masing-masing Tin Tin Kakak Kamu ada janji dengan Ravki ya Bangun Dia sudah nunggu di depan Ucap Nur yang tengah membangunkan putranya Plemem Mata Rizki terbuka seketika saat teringat akan janjinya dengan Ravki Gawat Ini jam berapa bu Tanya Rizki Jam setengah ketujuh Jawab Nur Bilang sama dia bu Suruh tunggu sebentar Aku mau siap-siap Ucap Rizki sembari bangun dari tempat tidur Dan langsung masuk ke kamar mandi Ini semua gara-gara buah dadah Gerutu Rizki sembari memasuki kamar mandi Pria itu bergegas mencuci muka dan menggosok gigi Dia memutuskan tidak mandi karena takut terlambat Serit Serit Lama banget sih Ngapain aja Lagi pakai pemalut Tanya Rizki saat melihat kedatangan Rizki yang menyerat kopernya dengan tergesa-gesa Mulutmu bang Ini semua gara-gara buah dadah Ucap Rizki sembari memasukkan koper ke dalam bagasi Buah dadah Buah dadah siapa Kamu mimpi mesum ya Tanya Rizki Bukan lagi Puas aku maininnya Jawab Rizki asal Rizki sialan Jangan bikin sial mobilku Kita bakal melakukan perjalanan jauh nih Kalau mendadak mobilmu kok gimana Tanya Rizki Rizki tidak lagi menyahuti ucapan Reki Karena pria tampan itu sedang asik memejamkan mata Matanya masih benar-benar mengantuk karena semalaman dia kesulitan tidur Setelah menempuh perjalanan hampir 30 menit mereka pun tiba di bandara Soekarno-Hatta Dan setelah menunggu hampir 30 menit burung besi yang mereka tumpangi mengudara di langit biru Ini anak masak mimpi itu jadi bawaannya pengen tidur terus Pasti ngarep mimpi itu lagi Dasar mesum Umpat Rizki Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang Rizki dan Rizki akhirnya tiba di bandara udara internasional Kuala Lumpur Kita langsung menuju rumah pacik Zakir Tanya Rizki Ya enggak lah Kanza enggak tahu kalau kita sedang berada di Malaysia sekarang Kita harus memberikan kejutan spesial untuk dia Jawab Rizki Jadi kita mau nginap di hotel nih Tanya Rizki Enggak Karena keluarga ku kaya raya jadi kami punya rumah juga di Malaysia Jawab Rizki Ku sombong Benar kata ayah Rizki sama persis sombong dan tukang pamer kaya om Reki Batin Rizki Rizki dan Reki menikmati perjalanan mereka menuju rumah dengan menggunakan taksi Setelah menempuh perjalanan hampir 25 menit mereka pun tiba di sebuah rumah mewah Ini rumahmu Tanya Rizki Ya dulu aku kan lahir di Malaysia Dan kami tinggal disini cukup lama juga Jawab Reki Apa ada pelayan di dalam? Tanya Rizki Tadinya dia datang cuma buat bersih-bersih rumah Tapi karena kita mau datang dia datang buat masakin kita juga Sekarang pasti sudah ada makanan di atas meja Jawab Rizki Baguslah Soalnya aku gak sempat sarapan juga Aku sudah lapar Ucap Rizki Reki dan Rizki bergegas masuk ke dalam rumah Dan benar saja sudah banyak jenis makanan yang bisa mereka santap di atas meja Sumpah aku lapar banget Habis ini aku mau mandi Ucap Rizki sembari menuangkan aneka makanan ke dalam piring Apa? Jadi kamu belum mandi? Tanya Rizki Ya mau bagaimana lagi soalnya bangun kesiangan Lama keluar aja bibirmu sudah hampir sampai ke hidungmu Apalagi kalau aku lebih lama dari itu Jawab Rizki Rizki tidak menggubris ucapan Rizki Karena dia terlampau menikmati makanan yang sudah dihidangkan oleh pelayan rumahnya Sekarang apa rencanamu untuk menaklukkan hati Kanza? Tanya Rizki Aku juga bingung Jawab Rizki Lah Gimana ceritanya kamu mau naklukin hati dia tapi gak punya persiapan apa-apa? Ucap Rizki Pasalnya waktu kita sangat singkat Kita gak mungkin ninggalin kantor lama-lama Jadi kita harus pikirkan cara bagaimana membuat Kanza maafin aku secepatnya Ucap Rizki Rizki dan Rizki terdiam dan tampak laru dalam pikiran masing-masing Namun akhirnya mereka nyerah karena mereka sama-sama tidak ada pengalaman menaklukkan hati wanita Kita pakai cara konyol aja deh Ucap Rizki yang tiba-tiba bersuara Cara apa? Tanya Rizki Cari dulu referensinya lewat internet Siapa tahu bisa sedikit membantu? Jawab Rizki Benar juga Kita mulai saja aksinya hari ini Ucap Rizki Setelah selesai makan Rizki dan Rizki mulai mencari-cari artikel yang mereka butuhkan Dan akhirnya hanya cara receh yang mereka pilih Mandilah Habis itu kita beli barangnya Sekalian beli cincin buat ngikat Kanza nantinya Ucap Rizki Kamu yakin mau beli sekarang cincinnya? Bagaimana kalau Kanza menolakmu? Kan mubazir? Tanya Rizki Aku pasti diterima Mana ada yang berani menolak pria tampan dan mapan sepertiku? Jawaban Rizki membuat Rizki memutar bola mata dengan malas Ya sudah aku mandi dulu kalau gitu Ucap Rizki sembari membuka koper untuk mengambil handuknya Setelah mandi hampir 20 menit Rizki pun keluar dengan pakaian lengkap Mereka pun pergi membeli sesuatu untuk Kanza dan mengirimnya melalui jasa kurir Sekarang kita kemana lagi? Tanya Rizki Ke toko berlian Aku ingin membelikan cincin untuk melamar Kanza Jawab Rizki sembari tersenyum tipis Ya sudah ayo berangkat Jangan buang waktu lagi Ucap Rizki Rizki dan Rizki pun pergi untuk membeli barang yang mereka mau Dan setelah mengirim barang itu untuk jatah pagi, siang, dan malam Mereka pun pergi untuk mencari toko berlian Menurutmu motif mana yang bagus? Tanya Rizki tanpa digubris oleh Rizki Pasalnya pria itu terpaku dengan kalung cantik yang ada di dalam etalasa Kamu lihat apa? Tanya Rizki Aku suka kalung itu Kalau Amira yang pakai pasti tambah cantik Jawab Rizki yang membuat Rizki memutar bula mata dengan malas Kalau suka beli aja Ucap Rizki Rizki begitu bersemangat Dia pun membeli kalung kecil simple itu untuk Amira sebagai oleh-oleh Setelah membeli apa yang mereka inginkan, mereka pun kembali ke rumah Sementara itu di tempat berbeda Kanza tengah melamun di tepi jendela kamarnya Sebelum akhirnya ada seorang pelayan mengetuk pintu Tok 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 Ceklek Ada apa makcik? Tanya Kanza Ini ada paket bunga untuk nona Kanza Jawab pelayan sembari menyodorkan sebuket bunga mawar merah di hadapan Kanza Dari siapa ini? Tanya Kanza Tidak tahu non soalnya gak ada nama pengirimnya Jawab pelayan Terima kasih Ucap Kanza sembari meraih bunga itu Kanza membawa bunga itu masuk ke dalam kamarnya dan membaca kartu ucapan yang terselip di antara bunga itu Wajahmu seindah bulan purnama Senyummu cantik seperti bunga Kiranya bolehkah aku dekat denganmu Agar kita bisa bersanding baratu dengan raja Pef, siapa pengirim dengan kata-kata paya ini? Ada-ada aja Kanza tertawa saat membaca kata-kata itu Kanza kemudian membuka buket bunga itu dan memasukkannya ke dalam fas bunga Namun saat waktu makan siang bersama keluarganya Dia kembali menerima sebuket bunga mawar yang lebih besar dari sebelumnya Sebenarnya siapa yang mengirimimu bunga? Pelayan bilang kamu juga mendapatkan bunga tadi pagi Tanya Fatimah Aku juga tidak tahu soalnya gak ada nama pengirimnya Lagipula kata-katanya juga konyol Lihatlah Ucapkan Zah sembari menyodorkan kartu ucapan yang ada di dalam buket bunga itu Membaca ucapan itu jelas saja Fatimah jadi ikut tergagak Sepertinya anak Umi sudah ada fans berat Suruh dia memunculkan wujudnya agar bisa Umi dan Abi lihat orangnya Ucap Fatimah Sudahlah Mi, buat apa menjodoh-jodohkan dia? Kalau pemuda itu memang menyukai dia, dia harus datang langsung menghadap kita Aku gak mau kalau anak kita ada ritual pacaran sebelum menikah Ucap Zakir sembari mengunyah makanannya Tiba-tiba Kanza jadi teringat dengan sosok Rifki yang diam-diam dia sukai Sejak aku pergi Dia sama sekali tidak menghubungiku ataupun menyusulku Jelas-jelas dia tidak mencintaiku tapi aku masih saja mengharapkan dia Apa yang bisa aku harapkan dari pria egois yang ingin menang sendiri seperti dia? Batin Kanza Zakir dan Fatimah menyadari ekspresi sedih di wajah putrinya sejak putrinya itu pulang dari Indonesia Namun Kanza sama sekali tidak menceritakan apapun pada mereka Aku naik ke atas dulu Ucap Kanza yang hanya dijawab anggukan kepala oleh orang tuanya Coba Umi telpon Anissa Barangkali dia tahu sesuatu kenapa Kanza mendadak pulang dengan wajah sedih Ucap Zakir Baiklah Ayo kita naik ke atas Ponselumi ada di kamar soalnya Ujar Fatimah Setelah sampai di atas Fatimah segera menghubungi Anissa Assalamualaikum Akak Nissa Apa kabar? Tanya Fatimah Waalaikumsalam Kabar baik Fet Kamu sendiri apa kabar? Kapan main ke Indonesia? Tanya Anissa Kapan-kapan kak? Lagi sibuk soalnya Oh ya ada hal yang ingin aku tanyakan sama kamu Kenapa Kanza tiba-tiba pulang ke Malaysia? Terus saat pulang wajahnya sangat sedih sampai sekarang Tanya Fatimah Maaf aku belum sempat menelponmu untuk menceritakan masalah ini Sepertinya Kanza dan Rifki terlibat kesalahpahaman Intinya ini masalah hati Tapi kamu tenang aja Rifki saat ini sudah ada di Malaysia untuk meminta maaf pada putrimu Dan mungkin sekaligus untuk melamarkan Zah Jawab Anissa Apa? Melamar? Fatimah terkejut Ya bersikaplah seolah tidak tahu apa-apa Agar usaha puteraku untuk mendapatkan putrimu tidak sia-sia Jawab Anissa Baiklah Kalau begitu aku tutup dulu telponnya Ucap Fatimah Ya, Assalamualaikum Ucap Anissa Waalaikumsalam Jawab Fatimah Zakir hanya terdiam mendengar obrolan dari pengeras suara ponsel istrinya Abang kenapa? Tanya Fatimah Abang merasa berat melepaskan Kanza untuk Rifki Jawab Zakir Loh kenapa? Bukankah dia anak sahabatmu? Tanya Fatimah Karena dia anak sahabatku, aku tahu betul perangainya Aku takut Rifki tidak sama seperti ayahnya Anak ini bahkan terlihat jauh lebih garang dari Raki Jawab Zakir Istikfar Bang Abang sudah sudzon loh dengan anak ini Kadang apa yang terlihat di depan mata belum tentu sama dengan kenyataannya Kalau seorang pria sedingin dia bisa jatuh cinta pada sosok Kanza Artinya anak ini tidak buruk seperti yang abang kira Karena sejahat-jahatnya pria pasti ingin memiliki istri yang baik untuk anak-anaknya kelak Lagipula kenapa abang harus khawatir? Kan ada Raki dan Anissa yang akan selalu membimbing anaknya kalau melakukan kesalahan di kemudian hari Sambung Fatimah Zakir hanya terdiam Pria itu seperti masih berpikir keras untuk mengizinkan Kanza menikah dengan pemuda itu Dan pada sore harinya paket bunga mawar merah kembali datang ke rumah Kanza Kali ini Zakir sendiri yang menerima paket jumbo bunga mawar yang harganya bisa ditaksir hingga puluhan juta Kanza melalui 99 tangkai bunga mawar ini Aku ingin mengungkapkan perasaanku padamu yang sudah lama terpendam Berdandanlah yang cantik karena aku akan datang memintamu pada orang tuamu malam ini Ini pasti dari anak singa itu Dan alangkah malangnya putriku mendapatkan si harimau ini Gumam Zakir Abi? Apa itu? Tanya Kanza saat turun dari tangga Tanpa menjawab Zakir menyodorkan bunga itu dan kartu ucapan itu langsung dibaca oleh Kanza Tidak usah digubris Bi, ini pasti ulah orang iseng Ucap Kanza Sepertinya dia serius Bukit bunga sebesar ini harganya sangat mahal Bersiaplah nanti malam Abi ingin lihat siapa pemuda yang berani menggambil putriku dariku Ucap Zakir Kanza mendadak gelisah Karena dia belum bersedia membuka hati untuk pria lain setelah patah hati dari Rifqi Bab ke-133 JDMPS 2 Diterima Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jika memang Rifqi bukan jodoh terbaikku maka hilangkanlah dia dari dalam benaku Kenapa sulit bagiku untuk melupakan dia Dan kalau memang orang yang datang nanti terbaik untukku maka semakin dekatkanlah Kanza menguntaikan banyak doa agar perasaannya yang gundah saat ini sedikit terbebaskan Tok 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 Ceklek Ada apa makcik? Tanya Kanza sembari menjinjing mukenahnya karena Kanza baru selesai sholat isya Disurutuan ke bawah soalnya ada tamu Jawab pelayan Deg Jantung Kanza terasa berhenti berdetak Tatamu Siapa? Tanya Kanza Kurang tahu Noon Yang pasti dua orang pemuda tampan Jawab pelayan Apa itu orang yang mengirimi aku bunga? Batin Kanza Suruh tunggu sebentar Ucap Kanza Kanza kemudian berganti pakaian dan sedikit memoles wajahnya agar terlihat segar Setelah selesai gadis itu pun segera turun ke bawah untuk melihat siapa tamu yang datang Kanza mengerutkan dahinya saat melihat punggung dua pemuda yang tengah membelakangi tangga itu Kanza benar-benar dibuat penasaran Saat Kanza berada di hadapan kedua pria itu Gadis itu sangat terkejut karena itu adalah Rifki yang sangat dia rindukan Deg 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 Jantung Kanza dan Rifki berdegup dengan kencang Rasa rindu yang membuncah di dada seketika telah terobati Didia cantik sekali malam ini Batin Rifki Zakir menatap Kanza dan Rifki secara bergantian Pria parubaya itu kini mengerti kalau dua insan itu sudah sama-sama jatuh cinta satu sama lain Hah? Mau apa dikata? Anakku juga cinta Mau tak mau aku harus merelakan Kanza dengan harimau ini Batin Zakir Ihemam Dehiman keras dari Zakir memutus tatapan mata Kanza dan Rifki Astagfirullah Gumam Kanza yang langsung menundukan wajah sembari duduk di salah satu sofa Bagaimana kabar dadimu? Tanya Deskir basa-basi Baik pakcik Jawab Rifki yang tangannya sudah sedingin es Aku begitu banyak menghadapi banyak klien besar baik dalam maupun luar negeri Tidak ada yang namanya gugup atau sejenisnya Tapi kali ini rasanya aku mau kencing di celana padahal sudah sering bertemu om Zakir Batin Rifki Sepertinya harimau ini lagi grogi Batin Zakir Kira-kira Bang Rifki kesini mau ngapain ya? Batin Kanza Kamu ke Malaysia ada perlu apa? Apa sedang dalam perjalanan bisniskah? Tanya Zakir Em A'anu A'anu Riski mengulum senyumnya karena sahabat sekaligus calon kakak iparnya itu sedang gugup saat ini Anu siapa? Tanya Zakir Anu Kanza Eh? Memaksudku aku mau minta maaf sama Kanza Jawab Rifki Minta maaf Minta maaf untuk apa? Tanya Zakir yang berpura-pura tidak tahu Kanza Abang tahu perkataan Abang Tim Puhari sangat keterlaluan Abang tahu Abang egois Pemarah tidak sabar Tapi sekarang Abang sudah menyadari kalau Abang salah waktu itu Abang minta maaf ya? Ucap Rifki dengan wajah memelas Sejak kamu pergi Abang jadi sulit tidur Sambung Rifki Kenapa? Banyak nyamuk Tanya Zakir Bukan Karena mikirin Kanza Jawab Rifki yang membuat Kanza jadi tersipu malu Kenapa mikirin Kanza? Tanya Zakir Karena? Kak karena aku suka sama Kanza pakcik? Jawaban Rifki membuat hati Kanza berbunga-bunga Zakir bisa melihat rona kebahagiaan di wajah putrinya itu Suka? Suka aja? Tanya Zakir yang sengaja mempermainkan Rifki Cicinta? Jawab Rifki dengan wajah merona merah Gak pantas Ucap Zakir yang membuat Kanza, Rifki, Fatimah, dan Rizki Kumpak menoleh karat Zakir Gak pantas Apa om Zakir tidak suka kalau aku jadi menantunya? Atau Kanza sudah punya calon lain? Apa aku kurang tampan? Atau aku kurang kaya? Batin Rifki Jadi Abi tidak setuju kalau aku berhubungan dengan Rifki? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin menentang Abi meskipun aku mencintai Bang Rifki Batin Kanza Kasian Rifki Padahal dia sudah berharap kalau dia akan diterima Batin Rizki Gak pantas wajah sangar tapi bucin begitu Suami anakku harus luar biasa jantan Sambung Zakir Aku jantan kok pakcik? Refleks Rifki yang kemudian langsung menutup mulutnya Sementara Zakir jadi menaikan satu alisnya Oh ya? Dari mana kamu tahu kalau kamu itu pria jantan? Apa kamu sering membawa wanita menaiki ranjangmu? Tanya Zakir yang membuat kedua tangan Rifki Langsung membuat pose menolak Sementara wajahnya jadi pucat Bu buka begitu pakcik Maksudku aku sering berolahraga untuk menjaga kebugaran Bukan jantan seperti itu yang aku maksud Jawab Rifki Jadi kamu tidak jantan saat diranjang? Tanya Zakir yang membuat mata Kanza dan Fatima jadi melotot Saat mendengar pertanyaan Zakir Eh? Aku tidak tahu Soalnya belum dicoba Jawab Rifki dengan konyol Zakir tersenyum tipis saat mendengar jawaban Rifki Tanya langsung sama Kanza Apa dia mau maafin kamu dan mau menerima cintamu? Ucap Zakir Rifki menoleh ke arah Kanza yang sedang tertunduk Dengan tangan saling meremah satu sama lain Rifki tiba-tiba berdiri dan duduk di sebelah gadis itu Kanza Apa kamu mau memaafkan kesalahan abang? Tanya Rifki yang dijawab anggukan kepala oleh Kanza Apa kamu mau jadi istri abang? Tanya Rifki sembari menyodorkan sebuah cincin berlian Tes Air mata harum menetes di pipi Kanza Sementara tangan Rifki gemetar karena gugup Kanza sembari menutup mulutnya menganggukan kepalanya Yang membuat Rifki meloncat girang Yes Yay Yay diterima Yay Tubuh Rifki mematung dengan kepala tangan di udara Sementara semua orang menyembunyikan senyum mereka melihat kelakuan Rifki yang absurd Ehem Terima kasih Rifki duduk kembali dengan menjaga wibawanya Mana jarimu? Biar abang pakaikan cincinnya Ucap Rifki Biar Kanza pakai sendiri Ucap Kanza Kanza meraih cincin itu dan memasangnya di jari manisnya Cantik Gumam Rifki Terima kasih Ucap Kanza Sama-sama Ucap Rifki Apa ini minta maaf sekalian melamar? Tanya Zakir Tidak pakcik Kalau kalian sudah memberi restu Rencananya aku mau telpon Daddy dan Umi agar kemari Lamaran harus ada mereka bukan? Ucap Rifki Kalau begitu suruh mereka datang besok Ucap Zakir Iya Jawab Rifki Karena jarak kita lumayan jauh Jadi sekalian saja bahas tanggal pernikahannya Ucap Zakir Yang pasti tidak bisa minggu depan pakcik Ucap Rifki Kenapa? Tanya Zakir Karena minggu depan kalian harus datang ke Indonesia Amira akan menikah dengan Rizky Jawab Rifki Apa? Zakir, Fatimah, dan Kanza terkejut bersamaan Abang bercanda ya Kok bisa? Tanya Kanza Ceritanya panjang Tapi yang pasti itulah kenyataannya Jawab Rifki Kalau begitu tidak perlu menyuruh Umi dan Dadimu kesini Kita akan bahas masalah pernikahanmu disana saja Ucap Zakir Terus acara lamarannya bagaimana? Tanya Rifki Itu tidak diperlukan Jawab Zakir Baiklah Kalau begitu besok aku bisa langsung pulang ke Indonesia Belum kira nomorku dibuka ya? Ucap Rifki yang diangguki kepala oleh Kanza Ya sudah, kalau begitu kami pulang dulu Pakcik Sekalian pamit besok kami langsung pulang ke Indonesia Ucap Rifki Ya, titip salam untuk orang tuamu dan juga orang tuamu Riz Ucap Zakir Ya Pakcik Ucap Rifki Rifki dan Rifki kemudian bangkit dari tempat duduknya Mereka pun pulang dengan perasaan senang Kamu yakin dengan keputusanmu? Tanya Fatimah setelah Rifki dan Rifki pulang Insya Allah yakin Umi Aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri Kalau aku suka dan sayang sama dia Jawab Kanza Baguslah kalau kamu yakin Umi hanya ingin memastikan Kalau kamu tidak dalam keadaan terpaksa Umi juga berharap kamu bahagia dengan pilihanmu itu Ujar Fatimah Amin Jawab Kanza Sementara itu di tempat berbeda Rifki memeluk Rizki Saat mereka sudah berada di dalam mobil taksi Dia begitu sangat bahagia dan lega Karena sudah terbebas dari ketakutan yang sempat mencekamnya Kesokan harinya Sudah siap? Tanya Rifki Sudah bang? Kita berangkat sekarang saja? Jawab Rizki Ayo Ucap Rifki Kedua pemuda tampan itu kemudian pergi ke bandara Mereka memutuskan pulang hari ini juga Karena masih banyak yang harus diurus Sementara itu di tempat berbeda Amira dan Aisyah tengah sibuk mengurus pesantren Kak Bagaimana progres pria yang belajar mengaji sama Kak Afan? Tanya Aisyah Dia orang yang cerdas jadi cepat belajar Dalam sehari dia sudah bisa menghafal huruf hijaya Dan sekarang dia malah sudah sampai di ikro ketiga Mudah-mudahan dalam satu bulan dia bisa lanjut ke Al-Quran Jawab Afan Alhamdulillah Aku jadi penasaran loh Kak dengan orangnya Apa kakak mendokumentasikannya? Tanya Aisyah Ya ada Sebentar biar aku kirim ke wakamu aja Ucap Afan Tering 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 Assalamualaikum Ucap Amira Mira Kakak sudah pulang dari Malaysia Apa kamu ada di pesantren? Tanya Rizky Ya kak Ada apa? Tanya Amira Kalau begitu sore nanti biar kakak yang jemput kamu Kakak ingin memberikan sesuatu sama kamu Ucap Rizky yang langsung mendapat cebikan bibir dari Rifky Baiklah Ucap Amira Afan bisa melihat ada rona merah di pipi Amira yang bening Sebagai pria dewasa Dia tahu betul kenapa seorang gadis bisa mendapatkan rona merah di wajahnya Dan itu membuat Afan jadi cemburu Kakak tutup telponnya ya Ucap Rizky Ya Jawab Amira Assalamualaikum Ucap Rizky Waalaikumsalam Jawab Amira Ji yang ditelepon calon suami Ledek Aisyah Calon suami Tanya Afan Aisyah yang keceprosan jadi terdiam Amira mau menikah Dengan siapa? Tanya Afan Em Kak Rizky anak Om Ryo Jawab Amira sembari tertunduk Gadis itu jadi tertunduk karena merasa tidak enak hati Pasalnya baru sekitar dua bulan yang lalu Afan mengutarakan isi hatinya Tapi langsung ditolak Amira Dengan alasan belum ada niatan menikah Dan tidak ingin berpacaran Tapi sekarang tiba-tiba dirinya langsung menikah dengan pria lain Dia Dia memang sepadan denganmu Pantas saja kalau kamu menolakku karena kamu ingin bersamanya Selamat Yara Kakak doakan kamu bahagia Kapan acara pernikahannya? Tanya Afan Abang ke Malajah Tanya Aisyah Baru pulang hari ini Jawab Amira Sepertinya dia ingin melakukan pendekatan sama kamu Ucap Aisyah Katanya sih dia mau memberikan sesuatu Ucap Amira So sweet Ledek Aisyah yang membuat Amira jadi terkegeh Dan sesuai perkataan Rizky Sore harinya pria tampan itu menjemput Amira di pesantren Afan hanya bisa menatap mereka dengan kecemburuan Sadarlah Afan Ayah Reki sudah begitu baik memberimu kehidupan dari kamu masih kecil Kamu tidak boleh tidak tahu diri dengan menginginkan putrinya Kamu dan Amira jelas jauh sekali perbedaannya Jadi cepatlah terbangun dari mimpimu itu Gumam Afan Kita makan dulu Mau? Tanya Rizky Ya Jawab Amira sembari mengangguk Rizky tersenyum sembari menatap Amira yang membuat gadis itu tersipu malu Rizky kemudian menginjak gas mobilnya dan pergi membawa Amira ke sebuah restoran mewah Pria itu memilih private room agar tidak ada gangguan saat dirinya melakukan pendekatan pada Amira Kenapa kita makan di ruang private gini kak? Kita kan belum Kakak janji gak akan aneh-aneh Oh ya sesuai janji kakak Kakak ingin memberikan ini buat kamu Ucap Rizky sembari mendorong sebuah kotak perhiasan di depan Amira Apa ini kak? Tanya Amira Buka aja Jawab Rizky Amira meraih kotak itu dan perlahan membukanya Kalung yang indah Ucap Amira Apa kamu menyukainya? Tanya Rizky M Jawab Amira Terima kasih kak Ucap Amira Sama-sama Jawab Amira Tidak berapa lama kemudian makanan yang mereka pesan pun sampai Mereka pun makan sembari berbincang banyak hal Amira Apa kamu sungguh-sungguh tidak menyesal mengambil keputusan menikah denganku? Tanya Rizky Kenapa? Apa kakak keberatan? Kalau memang keberatan kakak masih bisa mundur Tanya Amira Tidak sama sekali Siapa yang bodoh mau menolak gadis secantik kamu? Hanya saja kakak pikir usia kamu masih sangat muda Dan masih bisa membeli pria yang lebih segalanya Jawab Rizky Aku tidak butuh pria yang lebih segalanya Aku hanya menuruti kata hatiku saja Apa yang terjadi dua hari yang lalu memang harus jalannya seperti ini Kalau setelah menikah kakak merasa tidak cocok denganku Kakak bisa mengakhiri pernikahan kita kapan saja Ucap Amira Aku ingin kita menikah sekali seumur hidup Jadi setelah menikah nanti berusahalah untuk saling mencintai satu sama lain Kamu maukan mencobanya? Tanya Rizky Em Aku akan berusaha kak Jawab Amira sembari menganggukan kepalanya Terima kasih Ucap Rizky tersenyum Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mencintai kamu Amira Mungkin ini terdengar konyol Tapi aku benar-benar jatuh cinta saat melihatmu di kamar mandi itu Aku akan berusaha agar membuatmu jatuh cinta juga sama aku Batin Rizky Setelah makan bersama Rizky pun mengantar Amira pulang Bab Ke-134 JDMP JDMP S2 Terungkap Kamu ada di mana? Kok ruangan tempatmu dirawat berubah? Tanya Gavin saat memperhatikan wallpaper dinding kamar Alisha Sudah berubah warna dari putih menjadi warna gold Aku sudah pulang ke rumah Jawab Alisha Kok sudah pulang? Apa lenganmu sudah benar-benar sembuh? Tanya Gavin Sudah Jahitannya pun sudah dilepas Kamu sendiri bagaimana dengan kakimu? Apa sudah ada perubahan? Tanya Alisha Sudah ada kemajuan? Pokoknya dua bulan optimis bisa sembuh dan jalan lagi Lalu bagaimana dengan hafalanmu? Sudah sebatas mana? Tanya Alisha Kenapa? Apa kamu sudah tidak sabar ingin menikah denganku? Tanya Gavin Apaan sih? Kok pertanyaannya jadi ngawur gitu? Tanya Alisha dengan wajah bersembuh merah Bilang aja itu benar Kenapa aku merasa kamu menyuruhku cepat-cepat menghafal agar kita cepat menikah? Apa kamu sudah tidak sabar ingin merasakan malam pertama denganku? Goda Gavin yang membuat wajah Alisha semakin memerah Gavin Berani gudain aku lagi? Aku tabuk kamu Ucap Alisha yang membuat Gavin tergagak Aku sedang berusaha sayang Kamu tenang aja Aku sudah menargetkan tiga bulan Aku harus sudah hafal dua surat itu Ucap Gavin Bukan kamu yang tidak sabar ingin menikah denganku Tapi akulah yang tidak sabar ingin mempersuntingmu Aku sudah tidak sabar ingin memelukmu dengan bebas Sambung Gavin yang membuat Alisha tambah tersibu Aku mohon jangan pernah sakiti aku Terus terang aku tidak pernah yang namanya mengalami patah hati Karena aku tidak pernah merasakan yang namanya pacaran ataupun jatuh cinta Dan kalau sampai aku patah hati setelah menikah Maka bisa aku pastikan aku akan sulit untuk jatuh cinta lagi Maka dari itu jangan pernah membuatku patah hati Ucap Alisha Apa aku benar-benar cinta pertamamu? Tanya Gavin Ya aku memang tidak pernah berpacaran sebelumnya Meskipun banyak yang menekatiku Jawab Alisha Sama Kamu juga cinta pertama dan terakhir buat aku Aku mencintaimu Alisha Apa kamu percaya itu? Tanya Gavin M Alisha menganggup tanda percaya Kenapa kamu bisa percaya begitu saja? Tanya Gavin Kata hati saja Jawab Alisha Sekarang aku sudah memberikanmu kepercayaan penuh Jadi jangan pernah kecewakan aku ya Ucap Alisha Ucap Alisha Tidak akan pernah Kamu itu cinta dalam hidupku Aku tidak mau wanita yang lainnya Kita akan bersama sampai maut memisahkan kita Ujar Gavin Oh iya Besok adalah hari pernikahan adikku Apa kamu mau datang? Tanya Alisha Adikmu menikah Apa yang kamu maksud itu Amira? Tanya Gavin Yaitu dia Jawab Alisha Kok bisa? Apa dia? Tidak sama sekali Memang ada insiden Tapi bukan karena hamil duluan Yang mau bagaimana lagi Memang judulnya sudah dekat Lagipula dia menikah dengan orang yang kita kenal Si Rizky Jawab Alisha Rizky Rizky teman TK kita itu Tanya Gavin Iya yang itu Jawab Alisha Lucu sekali Tapi maaf sepertinya aku tidak bisa datang Ucap Gavin Loh kenapa? Bukankah itu bagus? Kamu bisa kenal dengan seluruh keluarga besarku Terutama opah dan oma juga kakek dan nenekku Ucap Alisha Aku tidak percaya diri bertemu keluarga besarmu Dengan kondisi kaki seperti ini Lagipula aku tidak diundang oleh orang tuamu Aku tidak mau jadi orang tidak tahu malu Hanya ingin mengambil hati semua keluargamu Ujar Gavin Kenapa mesti ada perasaan seperti itu? Sebentar lagi kita akan menjadi keluarga besar bukan? Tanya Alisha Jangan dulu ya sayang Pokoknya aku mau fokus menghapal dulu Sayang sudah dulu ya Sepertinya ustadz yang akan mengajariku sudah datang Ucap Gavin Iya Yang semangat ya Ucap Alisha Da Kesatu love you Ucap Gavin Love you tuh Jawab Alisha sembari tersibuk Percakapan itu terpaksa diakhiri Karena Afan sudah datang Tidak ada waktu bagi Gavin untuk berleha-leha Dia ingin segera menghapal kedua surat yang sudah jadi syarat dari Reki Kenapa wajah ustadz terlihat murung? Ada masalah apa? Tanya Gavin Tidak ada apa-apa Jawab Afan Apa ini masalah cinta? Tanya Gavin yang membuat Afan jadi menatap teman barunya itu Gadis yang kucintai akan menikah dengan orang lain Aku masih belum bisa terjaga dari mimpi dan hayalan ini Jawab Afan Kenapa? Apa tidak bisa lagi diperjuangkan? Tanya Gavin Sepertinya tidak bisa lagi Jelas bagi dia lebih memilih pria itu ketimbang aku yang tidak memiliki kedudukan Dia tampan dan mapan Dia seorang pengusaha sementara aku masih berusaha Dia punya mobil sedangkan aku pakai motor Dia pakai jas, aku pakai baju koko Jadi sangat tidak sebanding dengan dia yang sempurna Jawab Afan Hei kawan, janganlah bersedih Di dunia ini masih banyak gadis cantik yang bisa kamu kejar Ucap Gavin Gadis cantik memang sangat banyak tapi jarang yang seperti dia Selain cantik, dia juga soleha Ucap Afan Kamu sangat menginginkan pasangan yang sempurna Tapi terkadang Tuhan bisa saja ingin memberimu jodoh yang sebaliknya Biasanya pasangan kita tidak mesti harus sama seperti kita Bisa jadi Tuhan ingin mengujimu dengan mendapatkan jodoh yang Ting-tong Ting-tong Biar aku yang buka pintu Ucap Afan Afan kemudian melangkah ke arah pintu untuk melihat siapa yang datang Ceklek Afan menatap seorang gadis kecil yang cantik Yang rambutnya diikat menjadi satu dan lebih tinggi Siapa dia? Apa ini Ustadz yang mengajari Kak Gavin mengaji? Batin Arinda Maaf mau cari siapa? Tanya Afan Minggir! Aku mau masuk Ucap Arinda sembari berlalu setelah Afan menyingkir Hah! Inilah alasanku tidak ingin mencari gadis yang tidak soleha Ilmu agama kurang maka kurang pula ahlaknya Batin Afan Arinda Kamu kenapa kesini? Tanya Gavin Karena kakak libur mami menyuruhku antar makanan kesukaan kakak Jawab Arinda Terima kasih Ucap Gavin Itu guru ngaji kakak? Tanya Arinda setengah berbisik Iya Kamu belajarlah ngaji juga Jawab Gavin Kan kakak yang butuh kalau aku itu tidak diperlukan Ucap Arinda yang membuat Afan geleng-geleng kepala Afan dan Gavin kemudian mulai belajar mengaji Sementara Arinda mendengarkan sembari sibuk bermain ponsel Sementara itu di tempat berbeda Zakir sekeluarga baru tiba di kediaman Reiki Karena ingin menghadiri acara pernikahan putri sahabatnya itu Kanza kamu sudah datang? Alesha memberikan pelukan untuk sahabat sekaligus calon kakak iparnya itu Ya, abang kemana? Kenapa di telpon gak bisa dihubungi? Tapi akan Zah Mungkin ada pekerjaan lain Maklum besok hari pernikahan Amira Pasti dia disibukkan dengan urusan itu Jawab Alesha Kak Kanza Kakak sudah datang Tanya Amira sembari memberikan pelukan untuk sahabatnya itu Hei calon pengantin Wajahmu tampak bersinar Aura pengantin memang beda Ucap Kanza sembari terkekeh Kakak bisa aja Kakak juga gitu Ucap Amira Alesha kapan nih? Tanya Kanza Nanti pasti akan tiba sendiri waktunya Masih di jalan menuju kemari Jawab Aisyah sembari terkekeh Kenapa kakak gak coba sama Afan aja? Tanya Amira Gak mau Enak aja kakak mau dijadikan pelarian Sabar aja Tahun ini pasti ada yang melamar kakak Jawab Aisyah Amin Jawab mereka semua Sementara itu Fatimah dan Zakir Tengah ngobrol bersama Sudibyo Lieni Rahmat Masito dan Anissa di ruang tamu Macik Pacik semua sehat Tanya Deskir Alhamdulillah sehat semua Ya tapi terkadang sesekali sakit juga Maklum sudah sepuh Jawab Sudibyo Ya itu karena faktor usia Nanti kita semua akan mengalaminya Ucap Zakir Loh kenapa anakmu yang satunya lagi tidak diajak? Tanya Lieni Dia masih ujian semester Jadi belum bisa ikut? Jawab Fatimah Mereka pun berbincang banyak hal Sementara di tempat berbeda Rizky dan Rifki tengah berada di markas Mereka ingin tahu siapa dalang dari orang yang sudah mencelakai Alicia Krikiat Rizky dan Rifki bisa melihat Lima orang yang mereka sandera sudah babak belur dihajar oleh anak buahnya Namun mereka masih bersikukuh tidak ingin mengaku Rifki duduk di salah satu kursi yang sudah disiapkan oleh anak buahnya Dan di atas meja samping sudah terdapat dua buah pisau kecil yang sangat tajam Kalian terlalu keras kepala Apa yang kalian harapkan dari keras kepala seperti itu? Apa kalian pikir bos kalian itu akan menganggap kalian orang yang setia? Padahal nyawa kalian itu sama sekali tidak berarti buat dia Kalau kalian dianggap berarti tentu kalian sudah diselamatkan Aku sengaja tidak membunuh kalian agar mereka bisa menyelamatkan kalian dan tahu siapa dalangnya Ucap Rifki Tapi lihatlah Sudah hampir dua minggu kalian di sini tapi tidak ada tanda-tanda kalian mau ditolong Kalau kalian tidak mau memberitahu itu tidak ada masalah dengan kami Karena suatu saat nanti kami pasti akan menemukan bos kalian itu Ucap Rifki Tapi coba kalian pikirkan lagi Aku tidak mungkin berbaik hati melepaskan kalian dengan cuma-cuma Yang telah membuat adikku hampir kehilangan nyawa Maka dari itu aku mau bawa informasi kalian dengan dua pilihan Sambung Rifki Apa itu? Rifki memberi koda pada salah satu anak buahnya Anak buahnya itu segera membagikan lima lembar foto pada tiap masing-masing sandaranya Mata kelima orang itu melotot saat melihat foto yang ada di tangan mereka Aku tahu orang yang menyuruh kalian itu adalah Burhan Ucap Rifki yang membuat kelima sandaranya terkejut Tapi aku ingin tahu apa di atas Burhan masih ada bos besar kalian lagi Kalian boleh memilih untuk tetap bungkam Tapi sebagai gantinya orang kesayangan kalian di foto itu yang jadi gantinya Kami memiliki tanah yang luas untuk dijadikan kuburan masal para musuh kami Ataupun keluarga musuh kami Ucap Rifki Aku akan memberikan dua pilihan Apa kalian memilih keluarga dari informasi? Atau kalian memilih biji kalian hilang dari informasi? Tanya Rifki Kelima orang itu saling melihat satu sama lain Karena menurut mereka kedua pilihan mereka itu tidak ada yang menguntungkan Apa tidak ada pilihan bebas untuk kami? Kalian bisa bebas setelah mengatakan informasinya dan kehilangan sesuatu yang berharga di tubuh kalian Kalau kalian masih sayang dengan biji kalian Aku akan menyuruh kalian memilih anggota tubuh mana yang mau kalian relakan Hari ini aku sangat bahagia Jadi kalian bisa memilih Tapi kalau kalian memilih tetap bungkam Maka maaf saja orang yang di foto itu yang akan menghuni tanah kuburan masalku Jawab Rifki Kelima orang itu kompak saling menoleh satu sama lain Dan tentu saja mereka tidak ingin orang yang mereka sayang tiada Hanya karena ingin melindungi orang yang tidak terlalu mereka kenal personalnya Kamu Kamu pilih apa? Tanya Rifki pada pria yang duduk di kursi paling ujung Pilih informasi dan kehilangan satu jari Harus dua kalau jari Potong Rifki Jari kelingking dan jari manis tangan kiriku Jawab pria itu Aku juga Aku juga Aku juga Aku juga Kelima pria itu kompak memilih informasi dan kehilangan jari kelingking dan jari manis mereka Yang membuat Rifki menyeringai Kenapa kalian tidak bicara dari kemarin? Kenapa nunggu babak belur dulu baru mau mengaku? Tanya Rifki sembari Menyandarkan punggung di kursinya Kelima pria itu tertunduk karena mereka baru menyadari kalau nyawa mereka tidak ada artinya Baik itu di mata bosnya ataupun di mata musuh Mereka lebih memilih menyerah terhadap musuh daripada kehilangan nyawa sia-sia Tapi kalau kami memberitahu bagaimana cara kami menyelamatkan nyawa kami dari mereka Sebab informasi bocor itu berarti nyawa kami siap melayang Kami tahu kami salah tapi kami tidak punya pilihan lain Keluar dari sini pun kami masih berjuang nyawa Kalian tidak perlu khawatir Aku cuma pengen tahu orangnya Aku jamin nyawa kalian aman asal kalian tidak kembali ke markas mereka Tapi kalau kalian masih memperlihatkan batang hidung kalian di kota ini Aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian Jawab Rifki Kalian berasal dari mana? Tanya Rifki Lampung Jawab mereka dengan kompak Baiklah aku akan bantu kalian menyeberang ke pelabuhan Kalau bisa bawa keluargamu pindah dari tempat tinggal kalian Ucap Rifki Terima kasih Tuan Terima kasih Ucap kelima pria itu dengan kompak Jadi katakan Siapa dalam di atas burhan Atau ada lagi barangkali di atas orang itu Sebutkan semua Tanya Rifki Aku hitung sampai ketiga Kalian harus menjawab dengan kompak Sebut nama orangnya Satu Kedua Ketiga Ucap Rifki Hilman Jawab mereka dengan kompak Rifki terdiam saat mendengar nama Hilman disebut Tentu saja dia tahu Hilman mana yang dimaksud Di atas Hilman Tanya Rifki Dia bekerja sama dengan mafia berasal dari Singapura Mereka membuka bisnis pusat perjudian kasino di Indonesia Yang baru berjalan hampir satu tahun ini Tadinya jika kami berhasil menangkap adiknya Tuan Maka akan dijadikan lelang utama Dalam lomba judi kasino bulan depan di Singapura Dan syarat gadis yang harus dilelang Tentu saja harus cantik dan masih perawan Apa orang itu asli orang Singapura? Tanya Rifki Bukan Orang itu berasal dari Jepang Siapa namanya? Tanya Rifki Yamamura Harida Baiklah anggap saja dua jari kalian sebagai kenang-kenangan untukku Ucap Rifki Potong jari mereka sesuai kesepakatan Antar mereka menyeberang hingga ke pelabuhan Bakauheni Dan beri mereka uang 15 juta satu orang Sambung Rifki yang membuat mereka melihat satu sama lain Rifki kemudian berdiri dari tempat duduknya Sembari memasukkan tangan di kedua saku celananya Gunakan uang itu untuk modal usaha Carilah nafkah berkah agar anak kalian tumbuh dengan baik Bukan dengan hasil uang haram Berubahlah jadi orang lebih baik ke depannya Ucap Rifki yang kemudian melangkah pergi Terima kasih Tuhan, terima kasih Kelima orang itu bersujud syukur Sembari meneteskan air mata Rifki dan Rizki memutuskan pergi dari markas Karena Rizki harus membeli mahar terakhir yang belum dia dapatkan Satu set berulian permintaan sang singa Bab ke-135 JMDBS 2 Sah Kalau tahu mau kamu lepaskan Kenapa kamu potong juga jari mereka Tanya Rizki sembari mempertahankan laju mobilnya Itu sebagai pengingat mereka hingga hari tua nanti Kalau pekerjaan kotor tidak ada yang namanya tidak ada resiko Kalau mereka bebas dan dilihat oleh Hilman Aku yakin bukan jari mereka yang hilang Tapi nyawa mereka yang raib Jawab Rifki Terus kenapa kamu kasih duit Tanya Rizki Aku bukan ngasih dia Tapi ngasih anak istrinya Kalau mereka pulang gak bawa uang Pasti keluarganya sedih Dengan uang itu Aku berharap mereka bisa membuka usaha kecil-kecilan Dan tidak kembali ke jalan yang salah lagi Jawab Rifki Kamu bertanya seperti gak tahu jalan pikiranku saja Sambung Rifki Sudah lama aku merasa seperti itu Kamu itu sangat susah ditebak Ucap Rizki Daripada banyak cincong sana belok kiri Nanti toko perhiasannya kelewat Pujar Rifki sembari menyalakan ponselnya yang sengaja dianonaktifkan Ada banyak panggilan tak terjawab dan juga cat dari calon istrinya Hingga pria berwajah dingin itu tersenyum lebar Namun kendati demikian Dia sama sekali tidak berniat untuk membuat panggilan Ataupun membalas cat dari kekasihnya itu Rizki membelokan mobilnya Karena mereka sudah sampai disebut toko berlian Set berlian keluaran terbaru Ucap Rizki Ada pak? Yang ini Ucap pelayan toko sembari memperlihatkan koleksi barang mereka Berapa? Tanya Rizki 7M jawab pelayan Bungkus Ucap Rizki sembari menyodorkan black card miliknya Setelah selesai bertransaksi mereka pun pulang Setelah selesai mandi di rumah pribadinya Rizki pun pergi ke rumah orang tuanya Dia berencana menginap di sana Karena besok pagi adalah acara hijab kobul Amira dan juga Rizki Assalamualaikum Ucap Rizki saat pria tampan itu datang di kediaman lagi Rizki kemudian mencium tangan calon bertuanya Karena kebetulan mereka semua tengah minum teh sore Setelah ikut ngobrol sejenak bersama para orang tua itu Mata Rizki mulai liar untuk mencari keberadaan kanza sang calon istri Kamu dimana? Cat Rizki Huh, baru balas sekarang Biar abang rasakan Gimana rasanya kirim cat dibaca tapi gak dibalas Gerutu kanza Rizki mengulas senyum Karena catnya hanya dibaca namun sama sekali gak dibalas Padahal dia bisa melihat kalau calon istrinya itu tengah online saat ini Rizki pun memutuskan untuk naik ke atas Kanza mana? Tanya Rizki saat melihat Alesha keluar dari kamarnya Ada di dalam Ada apa? Tanya Alesha Abang mau bicara sama dia Dia nya lagi apa? Tanya Rizki Bagi main handphone? Jawab Alesha sembari membuka lebar pintu kamarnya Rizki melirikkan za yang tengah berbaring sembari main ponsel Dengan iseng pria itu mengendap-endap dan kemudian berbaring di belakang kanza Bruk Rizki menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur Sementara kanza tengah membelakangi dirinya Alesha hanya tersenyum melihat kejahilan abangnya itu Kamu gak jadi ngambil minum ca? Tanya kanza tanpa menoleh ke belakang Alesha kemudian cepat-cepat masuk dan duduk di tepi tempat tidur Nanti aja Oh ya za, menurut bubang Rizki itu orangnya gimana sih? Kok kamu bisa suka sama dia? Padahal dia kan gelak macam harimau Tanya Alesha Gak tahu juga apanya yang membuatku suka sama dia Kalau tampan soal lumrah Kayak kuanggap bonus Tapi kalau untuk orang yang kita cintai tidak butuh alasan apapun Tidak peduli abang orangnya seperti apa Aku akan menerima dia apa adanya Jawabkan za Cie, kalau abang dengar pasti baunya naik Ucap Alesha Rizki tersenyum tipis saat mendengar ucapan kanza Emang kamu gak was-was ya? Abang itu banyak yang suka loh Takutnya kamu gak kuat mental jadi istrinya Tanya Alesha Aku percaya abang cuma melihatku saja Kalau dia ingin mungkin dia tidak akan memelihku menjadi istrinya Tapi sejak dulu dia sudah memelih gadis-gadis itu Jawabkan za Tapi berhenti mempengaruhi calon istriku dengan pertanyaan konyolmu itu Dia mencintaiku dan aku mencintainya Cukup tidak ada orang ketiga di antara kita Maka rumah tangga kami akan aman Ucapan Rizki di belakang konggung kanza membuat tubuh gadis itu jadi menegang Kanza kemudian segera berbalik badan dan mendapati Rizki yang tengah menopang kepalanya dengan satu tangan Spontan kanza jadi duduk seketika Tadi ada orang yang bilang kalau dia sangat mencintaiku Tapi dengan teganya dia tidak membalas catku Sindir Rizki yang membuat wajah kanza jadi merona merah Abang tadi juga gitu Aku telpon aku cat gak diangkat dan gak dibalas Ucap kanza Gak boleh pendendam nanti cantiknya lilang lho Ucap Rizki Huek Huek Bikin mual dengar gombalan hampir maghrib gini Ledek alesa yang membuat mata Rizki mengerling Sementara kanza jadi tergagak Kagak pantas bang Itu bukan abang banget ngeluarin gombalan receh gitu Ucap alesa yang membuat bibir Rizki memperengut Kamu ini gak bisa menghargai usaha abang Gerutu Rizki yang membuat alesa dan kanza kompak tergagak Waktu semakin berlalu Saat makan malam tiba Mereka pun makan malam bersama dengan menggelar karpet besar di ruang tengah Belum ada pembahasan tentang hubungan kanza dan Rizki Mereka sudah sepakat akan membahasnya saat selesai acara Rizki dan juga Amira Setelah makan malam mereka fokus peristirahan Hanya tinggal Rizki, Rizki, dan Zakir yang masih ngobrol di ruang kerja Apa hasil introgasimu? Tanya Rizki Sesuai dugaan kita Dalang semua ini adalah Hilman Jadi intinya burahan itu tangan kanannya Hilman Tapi ada hal lain yang cukup menarik perhatian Jawab Rizki Apa? Tanya Rizki Jadi ternyata Hilman bekerja sama dengan mafia Singapura berkebangsaan Jepang Sepertinya mereka bekerja sama menjalankan bisnis human trafficking Seandainya waktu itu Alicia berhasil mereka tangkap Maka Alicia akan dilelang dalam pertandingan judi kasino yang akan diadakan bulan depan di Singapura Jawab Rizki Bangsat! Benar-benar menyesal tidak aku habisi Hilman waktu itu Sama sekali tidak berubah anjing satu itu Geram Reki Sekarang kita harus waspada Sudah jelas Hilman menjadikan keluarga kita sebagai target balas dendam Semua ponsel keluarga kita harus diberi GPS dan juga penyadap Begitu juga dengan setiap kendaraan yang ada di setiap rumah Baik itu rumah kita, rumah Om Rio, rumah Om Reno, ataupun rumah Pak Cik Kita harus memperketat semuanya Ujar Rizki Kamu benar Barangkali Hilman sudah menyuruh orang memata-matai rumah kita Deddy jadi khawatir dengan acara besok Bagaimana kalau Hilman mengacaukan segalanya? Tanya Reki Deddy tenang aja Aku sudah memerintahkan lima penembak Jitu untuk mengawasi rumah kita dari tiga hari yang lalu Sampai saat ini semua masih dalam keadaan aman Jawab Rizki Sepertinya Hilman ingin membuat kita terlena dengan zona nyaman yang kita miliki Ucap Reki Zakir tersenyum tipis Dia bangga memiliki calon menantu yang menurutnya bisa diandalkan itu Aku tidak salah menyerahkan Kansa menjadi istrinya Dia pasti bisa melindungi Kansa dengan nyawanya Batin Zakir Kirim orang untuk menyelidiki pertandingan kasino bulan depan di Singapura Kita harus tahu seperti apa sistem yang mereka jalankan Dan kita juga harus tahu siapa mafia dari Singapura itu Ujar Reki Namanya Yamamura Harida Kalau mendengar dari namanya, sepertinya dia memang orang Jepang Ucap Reki Deddy curiga orang ini ada sangkut pautnya dengan orang yang bekerja sama dengan Dirim Saat melakukan bisnis human trafficking 23 tahun yang lalu Kalau kita tahu dimana saja jaringannya, maka kita akan mudah melacaknya saat terjadi sesuatu di masa depan Ujar Reki Abang mengerti? Jawab Reki Sekarang kita harus istirahat semua Besok kita harus bangun lebih awal untuk acara hijab kobul Ucap Reki Ya Jawab Reki sembari bangkit dari tempat duduknya Begitu juga dengan Reki dan Reki Ketiga pria itu pun membubarkan diri Mereka ingin terlihat segar saat bangun keesokan harinya Saya terima nikah dan kawinnya Amira Putri Abdullah binti Muhammad Reki Abdullah dengan mas kawin satu set berlian, satu buah rumah, satu mobil, dan sebidang tanah dengan luas 7.000 meter persegi dibayar tunai Ucap Rizki Bagaimana saksi sah? Tanya penghulu Sah Jawab saksi Alhamdulillah Ucap semua orang yang hadir di acara itu Amira dan Rizki sama-sama meneteskan air mata Sejujurnya mereka masih tidak menyangka kalau mereka sudah menjadi suami istri saat ini Namun tidak hanya mereka berdua saja yang menangis Reki sisinga keluarga Abdullah juga ikut menangis Dadi Amira memeluk Reki Selama dirinya hidup 22 tahun baru kali ini dia melihat Reki menangis Oh sial Kenapa aku jadi ikut-ikutan nangis? Gumam Rizki yang secepat kilat menghapus air matanya Namun tentu saja terlambat Karena Kanza sudah terlanjur melihat air matanya itu Ternyata bang Rizki mempunyai hati yang lembut juga Batin Kanza Setelah menandatangani dokumen pernikahan Rizki dan Amira sungkem pada kedua orang tua baik itu mempelai pria maupun mempelai wanita Setelah itu mereka diberikan ucapan selamat oleh para tamu yang hadir Selamat ya Rah Ucap Afan yang berbesar hati datang ke acara pernikahan Amira dan Rizki Mama kasih kak Ucap Amira Rizki hanya diam dan berdiri di antara pria yang masih menyukai istrinya itu Kenapa kesannya aku jadi kayak pebinur ya? Batin Rizki Pantas saja kamu lebih memelih diara Mahar yang dia berikan padamu Tentu saja sampai matipun aku gak akan pernah bisa memenuhinya Tapi aku akan tetap hargai keputusanmu itu Semoga kamu selalu bahagia Batin Afan Silahkan nikmati hidangannya kak Ujar Rizki Afan menoleh ke arah Rizki Dan menatap pria itu dengan tatapan yang tidak bisa diartikan Ya ampun Kasian banget ini cowok Tapi mau bagaimana lagi Akulah pemenangnya disini Maaf bro mungkin dunia ini memang kejam untukmu saat ini Tapi aku yakin kamu akan menemukan orang yang pas buat kamu di masa depan Batin Rizki Rizki Kakak harap kamu bisa menjaga Amira dengan baik Jangan sakiti dia Dan selalu bahagiakan dia Ucap Afan Pasti Sekarang dia sudah jadi istriku Aku pasti akan menjaganya dengan nyawaku Kakak tidak perlu khawatirkan itu Ujar Rizki yang membuat Afan tersenyum hambar Kakak pulang dulu Ada pekerjaan penting yang harus aku lakukan Ucap Afan M Hati-hati kak Ucap Amira Afan kemudian berbalik badan dengan membawa genangan air di pelupuk matanya Apa kamu sebelumnya tidak memiliki perasaan apapun sama dia Kakak jadi merasa seperti orang jahat yang memisahkan kalian Tanya Rizki Tidak sama sekali Aku hanya menganggap dia cuma sebagai teman sekaligus sebagai seorang kakak Jawab Amira Cuma salahku waktu itu Aku pernah bilang kalau aku belum kepikiran buat nikah Gak tahu kalau nanti Mungkin karena kata itu dia jadi berharap banyak dan mau menungguku Tapi mana aku tahu kalau aku akan menikah dengan cara tak terduga Sambung Amira Jelas saja kamu lebih memilihku Selain ganteng, aku juga sangat mapan Ucap Rizki sembari tergagak Lama berteman dengan Bang Rizki, kakak jadi ketularan sombong dan tukang pamer Ladek Amira Sayang, kita naik ke atas yuk Pengen istirahat Ucap Rizki Apa? Kak Rizki panggil aku sayang Secepat itu Batin Amira M Amira menganggup Kedua sejoli itu pun naik ke atas Meninggalkan keluarganya yang masih asik berbincang Rukik Rizki menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur empuk Hingga menimbulkan sedikit gelombang Sementara Amira duduk di depan cermin Untuk melepas satu persatu aksesoris di kepalanya Maupun baju pengantinnya Mau kakak bantu? Tanya Rizki Boleh Jawab Amira Rizki membantu Amira melepas semua aksesoris yang melekat di tubuh istrinya itu Sementara Amira menghapus semua makeup di wajahnya Apa bajunya? Tidak usah kak Biar aku sendiri aja Aku lepas di kamar mandi aja Jawab Amira Kenapa harus di kamar mandi? Kenapa tidak disini aja? Apa kamu masih canggung sama aku? Aku kan suami kamu Tanya Rizki Eh? Tata pika Rizki perlahan mendekat ke arah Amira Dan mengikis jarak di antara mereka Istriku sangat cantik Ucap Rizki sembari membelai lembut wajah Amira Degup jantung Amira sudah tidak karusan saat ini Karena dia benar-benar sangat gugup Pergilah ke kamar mandi Bisik Rizki Tanpa banyak kata Amira langsung pergi ke kamar mandi Dia butuh tempat itu untuk bersembunyi dari kegugupan yang tengah melandanya saat ini Dia lucu sekali kalau sedang malu-malu Mirip kelinci Rizki tergagah Pria itu kembali membaringkan tubuhnya Dan tanpa sadar dia pun tertidur Sementara itu di bawah para orang tua Tengah membahas masalah Rizki dan juga Kanza Di sana juga sudah hadir Ryo sekeluarga Dan juga Reno sekeluarga Untuk mendengarkan hasil musyawarah Apa kamu yakin kita tidak perlu mengadakan acara lamaran? Tanya Reki Aku rasa tidak perlu Jarak kita terlalu jauh Jangan membuat sering bolak-balik Kalian sudah beratuir Nanti kena encok gara-gara turun naik pesawat Jawab Zakir yang membuat semua orang tergagah Jadi kita bahas masalah tanggal pernikahan dan mahar saja Tanya Reki Ya, bukankah itu yang paling penting? Tanya Deskir Kapan pernikahan mereka ingin digelar? Tanya Reki Bagaimana kalau bulan depan? Tanya Zakir Tidak masalah Tapi kalau bisa Kalau mau mengadakan resepsi di hari yang sama Biar tidak banyak memakan waktu Jawab Reki Atau biarkan di sana ijab kobolnya Sementara resepsi pernikahannya diadakan di Jakarta Sambung Reki Tidak masalah Mau dimana saja kami menyetujuinya Ucap Zakir Lalu mahar apa yang Putri menginginkan? Selamat menikmati